Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mela Seti Cahyani dari kelas 12 IPA 2 Saya akan menceritakan novel yang berjudul Upacara Novel ini menceritakan tentang seorang anak remaja laki-laki yang berasal dari suku Dayak Dia menceritakan oleh tokoh si aku dalam keadaan upacara individual untuk kesembuhan dirinya Tubuhnya terasa kaku dan tidak berdaya Ia melihat ibunya menangis sambil memeluk tubuhnya Lalu datanglah paman tuding dan mengoleskan selola di wajahnya Barulah ia sadar bahwa upacara itu untuk dirinya Aku melihat sesajen yang sangat banyak Dan terlintas di pikirannya bahwa orang yang diupacarakan dalam keadaan sangat kritis Suatu peristiwa terlintas di mata batinnya yang memaksa untuk mengingat kejadian aneh dan ajaib Ketika si aku dalam keadaan tidak sadar ia berada di padang bunga Yang pertama kali ia lihat adalah ayam si jago buriknya yang berada di dekapan tangan kirinya Waktu pamit, si aku sempat bertengkar dengan ibunya Ada rasa sesal di hatinya karena telah menyakiti hati ibunya Telah berbunyi sentapi atau burung kematian sebanyak tujuh kali Tanda aku datang menjemputmu Dan si aku pun bergegas pergi ke arah utara Pergilah ke jalan tersebut Kita akan bertemu di suatu alam tapi bukan di alam sini Melangkahlah Lalu kakek pergi bagaikan asap menjadi awan Dan si aku pun bergegas Setelah sekian lamanya berjalan Akhirnya ia tiba di tepi sungai Ia bertemu dengan seorang lelaki separuh bayar yang aneh Seluruh tubuhnya dan kedua tangannya pendek Kakinya sebelah pincang dan sebelah matanya melotot Lelaki itu menyuruh si aku untuk menyeberangi sungai menggunakan perahu Dan si aku pun mengambil dayung dan mulai menyeberangi perahu Setengah perjalanan perahu tersebut mengalami kebocoran Dan air sungai mulai masuk ke dalam perahu Tetapi air yang masuk ke dalam perahu yaitu air berwarna merah Akhirnya si aku sampai di tepi sungai Dan si aku telah melakukan ujian sebanyak 99 kali Pada tantangan yang ke 100 kalinya Si aku tiba di sebuah istana dan bertemu dengan seorang lelaki separuh setengah bayar Dan meminta si aku untuk mengadu ayam jago buriknya dengan ayam istana Jika ayam jagonya menang maka jiwanya akan terselamatkan Dan jika ayam jagonya kalah maka jiwanya tidak akan terselamatkan Dan yang membawa ayam jago istana adalah kakeknya Pertarungan pun dimulai ayam jago si aku menang sehingga jiwanya terselamatkan Si aku akan menikah dengan Waning Waning adalah teman masa kecilnya si aku Sebelum pernikahan si aku pergi ke hutan untuk mencari damar dan rotan Untuk biaya pernikahannya Setelah 6 tahun lamanya ia berpisah Si aku pun kembali ke kampung Dan ia melihat ibunya dan ibu Waning sedang menangis Dua hari setelahnya dipanggillah pawang tua Untuk memanggil buaya tersebut Dan salah satu buaya yang mau makan Waning Tibalah di tepi Dan perutnya dibela dan dikeluarkanlah Bagian tubuh Waning Dua hari setelah itu dilakukanlah upacara kematian Waning Pada minggu pertama arwahnya dipanggil dan diberi setajen Dan pada minggu kedua Orang-orang dipersilakan untuk menyabung ayam Dan pada minggu ketiga Salung-salung dipersilakan datang dari kampung yang jauh Dan disinilah si aku bertemu si Renta Mereka saling mencintai Tetapi si aku tidak memberi kepastian kepada si Renta Pada upacara nalan tahun Si aku bertemu dengan si Rie Yang merupakan anak dari kepala kampung Mereka saling mencintai Dan si aku telah melamar si Rie Si Rie pergi ke air terjun Dan terjatuh di atas batu Lalu meninggal Dan setelah itu Si aku mulai dekat dengan Ifing Ifing merupakan adiknya Waning Mereka saling mencintai Dan si aku sudah melamar si Ifing Lalu ada seorang dukun yang mengatakan Bahwa Ifing akan mati muda Tetapi mereka tidak mempercayai hal itu Beberapa hari kemudian Acara pernikahan mereka pun berlangsung Dan berjalan dengan lancar Dan mereka pun hidup bahagia Sampai sinilah cerita novel Yang berjudul Upacara Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton